Kedatangan petugas Satpol PP membuat para pekerja panti pijat itu pun menjadi panik. Meski pekerja mengaku belum ada konsumen yang datang, akan tetapi petugas Satpol PP tidak percaya begitu saja. Petugas pun lalu memeriksa satu persatu kamar di dalam panti pijat. Setelah dilakukan pemeriksaan, panti pijat di kawasan Malangka, Durensawit, Jakarta Timur tersebut selanjutnya disegel. Penyegelan selama 3x24 jam pun dilakukan karena panti pijat menjadi salah satu sektor usaha yang dilarang untuk beroperasi selama PPKM Mikro dan berpotensi menjadi kluster COVID-19. Namun, penyegelan tempat usaha disesalkan oleh pengelola panti pijat karena sebelumnya tidak ada sosialisasi terkait PPKM Mikro. Terima kasih telah menonton!